Angkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi, padahal kata Allah caranya gampang, kamu amalkan yang ini dapat, ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah, Perhatikan baik-baik, kalau dibaca dengan terjemahan, Jika kalian bersyukur, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian, demikian di terjemahan ya, sekarang lihat baik-baik, kita pisah, ini ada satu, la, kedua, in, tiga, syakartum, keempat pakai la lagi, kelima, baru pakai azidannakum, Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya pasten, yang ini menggunakan mudali, present, continuous, future Lihat sini, la, harfu tauqid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan Kalau anda menemukan huruf la, dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, Dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun, apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran Dikalah sudah Allah tidak pakai tauqid pun sudah kuat, eh ini pakai tauqid Dikalah Allah menyampaikan, kaedah Qurannya dibuka di awal Dhalikal kitabula, semua isi Qur'an jangan ragu Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakanlah seakan-akan, sudah disampaikan masih ada yang ragu Maka Allah katakan, hey jangan ragu ya, saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan, ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini Nah sekarang, in In ini namanya harfus syartin, syarat Huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu Nah dalam Quran, dalam hadis, jika anda menemukan dalam ayat atau hadis, kalimat yang dibuka dengan in Maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya Lihat baik-baik Kata Allah La'in syakertum la'azidannakum Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya Saya serius, tidak main-main La'azidannakum Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian Nikmat yang sekarang kalian dapatkan Ini kalau anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan Kata Allah Saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti Dan yang paling hebat Ada orang yang sampai di dunianya, kekuburnya sampai ke akhirat Terus diberikan oleh Allah rizki melimpah Allahu Akbar Buka Quran, surah ketiga Ali Amran, ayat 169-171 Contoh dulu Kemudian sampai dengan ke akhiratnya, lebih banyak lagi Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya Quran surah 13, ayat 23-24 Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi Quran surah ketiga, ayat 133-134 Ada yang kemudian di taman surga Quran surah ke-51, ayat 15-23 Ada yang kemudian surganya Firdaus Quran surah ke-23, ayat yang satu sampai dengan ayat ke-9 Ada yang surganya itu, teman-teman di surga seperti biasa Tapi semua yang pengen ada Yang paling hebat itu, ada yang di dunianya pengen sesuatu Tidak kedapatan, tiba-tiba meninggal Misalnya anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai Mau nyobain, pengajian udah dimulai Tidak enak, orang nyimak anda makan somai Makanya orang ini langsung ke pengajian Begitu keluar pengajian, mau beli habis Ya Allah habis, begitu bilang Ya Allah habis, meninggal Bisa, bisa, bisa Tiba-tiba orang ini masuk surga Ya, karena di pengajian sempat tobat Tobat, keluar, dapat pahala Begitu meninggal, langsung ke konten dibayar Ya, dapat sesuatu Begitu kemudian dapat masuk surga Dimana surganya? Ada yang paling menarik Ada yang masuk surga, kelasnya istimewa Quran surah kedua ayat 25 Paling kanan sebelah atas Yang paling menarik Ketika dia masuk ke dalam surga Ada yang kepikiran ni'mat dunia yang belum dia dapatkan Begitu dia masuk Ya Allah habis, wa utubi mutasyafiyah Muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu Wah, Alhamdulillah Itu, istimewa Kata Allah, saya pasti akan tambah terus Ni'mat pada satu golongan hamba Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi Kalau bentuknya materi, gak pernah berhenti tuh Seperti Osman dapat, Abdul Rahman bin Auf dapat Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus Kalau bentuknya keturunan, keturunannya tuh terus Begitu lahir, soleh lagi Lahir, soleh lagi Lahir, soleh lagi Caranya apa? Ini kuncinya Syakartum Ini amalannya Syukur Di manusia itu kalau urusan ni'mat gak pernah puas Tapi yang ini gak Kata Allah, saya akan terus tambah Mau minta apa? Tambah, tambah Sampai kamu merasa puas Puas ya Allah, cukup Sudah Diberikan terus Terus, terus, terus Itu yang sangat luar biasa Tapi syaratnya Ada amalannya La'in syakartum Syaratnya In syakartum Kalian mesti mensyukuri Semua ni'mat yang saya berikan itu Begitu anda syukuri Maka itulah jaminan langsung diterapkan dalam Al-Quran Kata Allah Jangan ragu Saya pasti akan tambahkan Sampai kalian merasa puas mendapat ia Terima kasih telah menonton!